Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais mendatangi gedung parlemen. Amin menggelar pertemuan tertutup selama 45 menit dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Seusaha pertemuan, Amin menjelaskan pendapatnya soal Pansus Hak Angket atas KPK. Amin membantah keputusan PAN mengirim perwakilan ke Pansus Hak Angket KPK terkait dengan penyebutan namanya dalam Sidang Kasus Dugaan Korupsi Alat Kesehatan di mana ia diduga menerima uang sebesar 600 juta rupiah. Amin berdali Pansus Hak Angket KPK tidak akan melemahkan lembaga tersebut melainkan akan membuktikan apakah DPR atau KPK yang melanggar hukum. Amin menegaskan dirinya tidak kecewa karena gagal bertemu pimpinan KPK untuk menyampaikan kronologis penyebutan namanya dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan. Oh bukan sama sekali, nggak kecil saja. Saya nggak takut kok, tapi saya melihat ini KPK terjadi pembusukan dari tahun ke tahun makin gawat ya, super discriminatif, bukan tegap terbang pilih, super discriminatif. Perkataan saya mau membela KPK mau enggak, kalau saya tegas sebagai rakyat yang punya pikiran, punya pembelaan pada kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.